Hai siskai Wah tuh kalau ngebahas nama itu seperti terngiang-ngiang di Twitter kue salah Maksudnya ya gitu lah ya ya siapa sih enggak tahu siskai enggak tahu siskai Wah kamu sih tidak perlu di Twitter enggak bercanda sumpah ya lewat aja gitu di Twitter ku gitu kan ya lewat aja gitu cuman kadang gua sepsi enggak nyumcanda dia kira-kira gue dapat berita di pada kata aja sisi siskai ini ditangkap gitu do padahal muda langganan enggak bercanda ah padahal nunggu-nunggu video baru gue bisa-bisanya nih orang ditangkep gitu gue juga enggak tahu kronologi bagaimana kita bakal ceritahu dulu dan sayang banget sih enggak bercanda tapi ya intinya kita bakal lihat ya mana gimana dia bisa ditangkep dan apa sih yang bikin dia ditangkep gitu ini bener-bener viral banget kita akhir-akhir ini men yoho mencom berbagi bareng waspidas dan yo 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 kita bakalan coba untuk bikin video-video kali ini kita bakalan coba bahas soal siskai gitu kan buat kalian yang suka mengkoleksi gitu sih tidak bisa mengalihkan pikiran kalian dari video-video tersebut kan ngaku aja nih pasti sering stalking ya intinya gue tahu sih siskai ini siapa karena ya ya tahu aja gitu enggak ingin gimana cuman ya gue tahu aja dia siapa sering dikirim juga sama temen gue enggak enggak cuman ya maksud gue sering aja gitu gue tahu lah gitu cuman gue enggak bukan followernya ya gue bukan yang ngikutin dia atau gimana enggak cuman disini kita bakal ceritahu gimana cara ditangkep dan denger-denger sih ya gara-gara video sure itu yang dilakuin kalau nggak salah gua sekarang sebelum kita salah kita lihat kronologi langsung aja kita ke beritanya men let's go Oke men kita berada di tiktoknya dan di sini kita bakal lihat ya siskai yang enya tiga tahe hehehe hafal banget sepertinya namanya ya ditetapkan tersangka katanya coba kita lihat nih oke siskai wanita yang wah anjir dibikin begituan ternyata ya AUAI lah gitu kan mau maik di bandara ia berarti di Jogja ya kalau nggak salah gua ditetapkan kan terbagi tersangka gitu dia bikin video begituan men parah nih orang aja oke terus atas tindakan asusila terkait video sure di bandara Yogyakarta tuh kan tindakan asusila kata gue juga bener kan status esat ini sudah menjadi tersangka gitu katanya enggak masalahnya nih gua belum ada videonya eh hehehe gua belum lihat gitu tapi udah ditangkep duluan ah coba dong yang ada videonya nggak bercanda ya maksud gua eh berarti videonya kesebar kali ya kesebar dan polisi sendiri mungkin tahu gitu kan jadi makanya dikejar dianya mungkin kayak gitu cuman maksud gua videonya mana sih gua belum ada soalnya minggu ya baru aja berarti dua yang lalu oke sebelumnya viral video Exibionis di tempat parkir lantai dua ada gitu videonya nah makanya gua sendiri tuh nggak ngikutin dia ya mohon maaf nih ya saya tuh tidak seperti itu ya kalian jangan mikirnya macem-macem ya Maksudnya gua aja nggak tahu emang ada gitu tempat parkir gitu biasanya di supermarket dah hehehe Nggak bercanda aja semua nih parah banget video 2000 kali ini enggak 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 berarti dia bikin video juga berarti ya di tempat parkir ya mennya kayaknya udah sempet viral juga kayaknya setelah ditelesuri pelaku ditangkap di Bandung pada 4 Desember 2021 Oh di Bandung ya men waduh deket dong dia mau ke Bandung gitu berarti ya kita main dong Oh udah jadi kayak gitu ya mennya nah ini secara singkatnya aja cuman disini gue pengen lihat juga detik-detik-detik penangkapannya nah ini videonya nih ketika dia ditangkap gitu kan langsung aja kita lihat men Oke ini berarti diturun dari stasiun lemnya kelar dari stasiun kereta di Bandung lah gitu kan berarti itu dia tuh Hai FCN alias iskai pelaku oh ditangkap kepolisian Oke dia pakai jaket itu kayaknya yang jaket abu eh biru ya waduh itu ditangkap di Bandung oke saat dihentikan petugas iskai tampak terkejut ya iyalah kaget lah masa iya jumpa petugas halo halo juga kan nggak mungkin dong sosok siskai memang dikenal di media sosial suka mengunggah gambar tak senono oke pada mah ke Bandung ya maunya ketemu dulu sebelum ditangkap baru-baru disisai kembali beraksi ketika berada di Bandara Internasional Yogyakarta kata Oke tuh kan itu video di Onlyfans nya dia men berarti ini kesebar videonya teh oke Hai kalian lihat di bawah tuh sumbernya tuh dari Onlyfans nya kan bener kan OFC nya oke Hai oh ini videonya ya mennya kenapa harus di-blur sih videonya hahaha enggak enggak oke jadi kayak gitulah ya penangkapannya cuman kalau kita mau tahu berita lengkapnya gimana nah di sini nih ya Jagadmaya dihebohkan dengan berenang video seorang wanita video bersingkat eh bersingkat video singkat berdurasi satu menit Oh satu menit 22 detik Iya gue sih belum nonton ya di salah satu akun Twitter tuh kan kesebaran di Twitter kata gue juga apa belakangan diketahui sosok itu yalah siskaya dalam video tersebut siskaya menutup wajah dengan masker dan kacamata pengambilan video diketahui dilakukan di lantai dua gedung parkir bandara Oke geger video tersebut polisi turun tangan gitu kan Nah jadi dia itu dari Jogja dia pengen ke Jakarta kayaknya ya parayangan dari Jakarta ternyata berada Jakarta gimana sih dari Jogja Jakarta itu jauh gue belok gimana sih ini jadi dari Jogja bikin videonya Oh di bikin video di Jogja viral tapi dia ternyata udah di Jakarta pas viralnya tete gitu kan nah tapi dia ke Bandung dari Jakarta kayaknya menwanita yang kerap beraksi Hexibus itu melakukan perjalanan di Jakarta ke Bandung bener kan di Jakarta dia ke Bandung gitu Oke dia nyampe di Bandung ternyata pada saat dia di kereta itu udah dipantau sama tim gabungan tuh tim gabungan bersiaga di stasiun Bandung untuk menyergap siskaya pada saat itu kepolisian dari Kumpul dan Bandung melakukan penangkapan gitu intinya menya kisah ditangkap polisi jalur 6 saat kata api yang ditempatnya berhenti gitu jejak siskaya tamat di Bandung oke di sekitar Eta melawan ditangkap saat turun dari kereta api tim gabungan polda langsung-langsung itulah pokoknya ya membawa siskaya ke Malpor Lestabes Bandung untuk menjalani peperiksaan malam harinya usah diperiksa siskaya diboyang ke Jogja melalui jalur darah pengengan mobil oke dibawa ke Jogja lagi berarti ya bener nah jadi intinya si Eta udah dijadiin tersangka gitu kalau nggak salah gue ya karena ya emang bener gitu dia ngelakuin gitu kan karena itu video video asusila sih ya karena dia ngelakuinnya juga di tempat umum yang notabene nya tuh di Bandara Internasional ya ya emangnya itu udah penghinaan juga sih kalau gue bilang emangnya karena dia ngelakuinnya di tempat umum yang bener-bener umum gitu Jogja Bandara Internasional dan di sini ada video pengakuan dia kalau misalnya dia itu nggak pernah open OOB nggak pernah open OOB cuma kita lihat pengakuan dari dia ya banyak orang yang berpikir bahwa mungkin sampai sekarang sis Nih nah siyah kenaon ditaruh pita kia hahaha udah hapus ayo pitanya hehehe enggak bercanda kamu tuh bisa di Open OOB booking out gitu oke nah gimana nih sis tanggapan ya sis enggak lah sesuka Open OOB ah masa ah masa lihat-lihat kayaknya ada dah nggak bercanda ya Maksud gue ya gitulah ya eh dan kamu nggak mau karena enggak enggak oh enggak mau cendang nggak mau ya tapi kalau lagi pengen iPhone 13 kayaknya mau udah kayaknya barangan lu enggak itu banyak banget tuh yang ketipu kayak misalnya ada fake account di Twitter Oh grup lain terus ada fake account lamanya video call gitu-gitu ya 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 dan itu banyak yang ketipu ya ya oke sosial media kamu itu cuma Twitter dan Instagram dan apa eh kurang satu of Nah itu nggak disebut Twitter Instagram Oh eh terakhirnya lagi off lagi off yang satunya itu onlyfans nah bener itu dia Oh oke itu bedanya apa onlyfans kita mesti jadi member dulu gitu ya Iya kayak subscribe dan itu payment Oke kalau mau lihat jadi kalau mau lihat semua konten full konten di onlyfans ya subscribe oke bayar itu good money gak sih sis Oh iya dong Oh ya Oh dan kamu tidak menerima bayaran dari orang-orang yang mencoba Open dan BO kamu gitu kan ini kayaknya bisa bisa di booking gitu kan tanpa tanda kutip gitu kan dan kamu tidak menerima hal itu sekali lagi ya ini udah jelas ya Oh nger dia karena dia tuh passionnya aja eh iya dah siap dah passion jadi kalau ditawari OB nggak mau katanya tapi kalau kita komentar ya tapi Frank yang ojolmu mengembarkan satu negara benar bukan negara lagi satu dunia mengembarkannya satu negara emang bener sih mennya saya menyimpan banyak videomu sih udah kayak hyper mana mungkin nggak diterima ya ini juga sih ya kalau kita lihat-lihat juga dietnya hyper sih parah sih ya kalau nggak hyper nggak mungkin dong dibikinnya tadi tempat umum men ini kalau setau gua ya gua denger-denger ya dietnya juga bikin juga di supermarket gitu ada katanya men katanya gua mah enggak ya gua nggak nonton ya maksudnya ada gitu katanya men ya mukanya mah be aja kata enggak kita bukan ingin membahas mukanya sih ya cuman sikapnya sih jadi intinya eh dianya udah rada-rada terlalu hyper sih kalau kata teman-teman gua juga ya ya pengalaman teman-teman gua lihat videonya cuman kalau dibilang ga open BO juga gua nggak tahu ya tapi ya itu jawaban dari dia sih enggak katanya cuman kita nggak ada yang tahu di belakang itu bagaimana gitu kan cuman ya mungkin penghasilannya juga ada di OnlyFans gitu kan cuman sekali lagi gua juga nggak paham ya sistem OnlyFans-nya gimana karena ya di situ kan udah pasti menyebarkan video Asusila gitu kan cuman kayaknya kalau tidak di tempat umum mungkin masih diperbolehkan mungkin tapi kan masalahnya dia udah bikin di tempat umum yang bener-bener umum banget di bandara gitu jadi jadi salah lah gitu intinya menda cuman kalau ada pengakuan dia sih dia juga nggak mau di Tauri Open OB cuman gua nggak percaya banget ya karena ya dia emang nggak mau dong ditonton sama banyak orang gitu kan ini kayaknya di podcastnya Go4ilman kan apa sih gua lupa lagi nama dia pokoknya gitu lah ditonton banyak orang gitu kan nggak enak aja kalau dia bilang iya gitu kayaknya tapi ini video lebih panjang sih cuman ya kita nggak bakal nonton abis kalau misalkan pengen nonton nonton aja intinya segitu aja dulu ya mennya yang pengen gua sampaikan disini adalah bebas sih kalian mau bikin video apa juga gua nggak peduli gitu cuman maksud gua janganlah bikin video Asusila kayak gitu di tempat umum gitu tolong hargai lah itu te bandara internasional kalau nggak dihargai kayak gitu bikin video tempat kayak gitu ya aduh men itu mah udah penginahan jatuhnya gitu kan kayak ada tempatnya gitu jangan ke binatang dah ya jangan dimana-mana we gitu lakuin gitu enggak lihat dulu tempatnya jangan langsung gas-gas we gitu kan tolong dong ya lihat dulu tempatnya hormatin juga tempatnya jangan main buat-buat aja jadi ketangkep kayak gini kan terus gimana dong yang udah subscribe ke OnlyFans kamu udah bayar mampus nggak ada update mampus ya jadi intinya semoga cepet-cepet bebas ya enggak sih maksud gua ya semoga aja deh sadar dengan kesalahannya ya mena semoga aja bisa berubah kedepannya gitu cek oke ya udah guys itu udah gue dan emm buat Siska semoga tobat ya semoga nggak ngulangin hal yang sama ya kalau mau bikin bikin aja cuman lihat tempat gitu aja sih min ya Oke itu aja coba kalian comment di bawah menurut kalian bagaimana opini kalian bagaimana soal video kali ini Oke jangan lupa dibantu share jual-jual like jual-jual bantu subscribe-nya okay bye bye